Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati Ebihan. Pada video kali ini, saya akan membahas tiga alasan mengapa tanda peringatan dini akan datangnya serangan jantung sering tidak terdeteksi. Perlu saya ingatkan bahwa serangan jantung tersebut sangat mematikan. Lebih dari separuh pendidik terasarangan jantung meninggal sebelum mencapai rumah sakit. Dalam kaitannya dengan serangan jantung, ada berita bagusnya, namun juga ada berita seleknya. Berita bagusnya, sering ada tanda peringatan dini yang muncul yang bisa menjadi tanda akan datangnya serangan jantung beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum datangnya serangan jantung. Berita seleknya, tidak banyak orang memahami tanda dini akan datangnya serangan jantung Yang kedua, pemeriksaan EKD pada kondisi jantung ketika sedang bekerja normal atau artinya tidak ada gejala dini, sering tidak bisa menemukan adanya kelainan aliran darah pada pembeluh darah jantung tersebut. Yang ketiga, tidak semua serangan jantung didahului dengan munculnya gejala awal atau tanda peringatan dini. Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan? Tonton video ini sampai habis. Apa itu serangan jantung? Serangan jantung atau infak miokat adalah suatu keadaan di mana suplei darah ke jantung tiba-tiba tersumbat, biasanya oleh tekuan darah. Kurangnya darah ke jantung dapat merusak otot jantung secara sehidulius dan dapat mengancam jiwa. Kondisi ini merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan pertolongan medis segera di rumah sakit. Oleh karena itu, bila Anda terkena serangan jantung atau Anda mendapati seseorang terkena serangan jantung, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Upayakan agar penderita telah mencapai pintu instalasi gawat darurat sebelum 30 menit dari sejak serangan jantung. Gejala serangan jantung dapat berubah nyeri dada, perasaan tertekan, berat, sesak nafas, atau tekanan di dada, nyeri di bagian tubuh lain, dapat terasa seolah-olah nyeri penyebaran dari dada ke lengan, biasanya lengan kiri, tetapi dapat mengenai kedua lengan. Rahat, leher, kugung, dan perut. Merasa pusing atau pening, berkeringat, sesak nafas, merasa mual atau muntah, perasaan cemas yang luar biasa, mirip serangan panik, batuk, atau nafas mungkik. Nyeri dada seringkali parah, tetapi beberapa orang mungkin mengalami nyeri ringan mirip dengan gangguan pencernaan. Sementara, gejala yang paling umum pada pria dan wanita adalah nyeri dada. Wanita lebih cenderung memiliki gejala lain seperti susah nafas, merasa sakit dan nyeri punggung, atau rahat. Tanda peringatan akan datangnya serangan jantung. Tanda awal akan datangnya serangan jantung adalah gejala yang disebut sebagai anina pektoris atau anina. anina adalah nyeri dada atau ketidaknyamanan sementara yang disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otot jantung. Penurunan aliran darah menyebabkan kurangnya oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan nyeri dada. Penyakit arteri koroner yang dapat mengakibatkan penyambikan arteri koroner yang membawa darah dan oksigen ke otot jantung adalah salah satu penyebab paling umum dari anina. Meskipun anina bukanlah serangan jantung, itu merupakan gejala awal atau peningkatan risiko serangan jantung. Cari pertolongan medis segera jika Anda mengalami nyeri dada atau ketidaknyamanan. Jadi, bila Anda mengalami nyeri dada atau perasaan tidak nyaman di dada kiri terutama, segera ke IGD atau ketemui dokter jantung. Ada dua jenis utama anina yang stabil dan tidak stabil. Angina stabil jenis yang paling umum berkembang atau terjadi selama aktivitas fisik dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat sekitar 5 menit atau kurang. Serangan anina biasanya berakhir jika aktivitas fisik telah berakhir. Angina tidak stabil lebih jarang terjadi. Biasanya terjadi selama periode istirahat. Angina tidak stabil biasanya berlangsung lebih lama dan gejalanya mungkin lebih parah. Gejala anina meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan seperti pengetatan dada. Jadi, gejala anina ini adalah merupakan gejala tanda tanda tan awal atau peringkatan dini dari akan datangnya serangan jantung. Gejala anina meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan seperti pengetatan dada. Ketidaknyamanan pada raha, leher, lengan, perut bagian atas, bau atau punggung. Kenelahan, berkeringat, mual, dan pusing. Bagaimana menentukan bahwa gejala yang terjadi adalah pertanda akan datangnya serangan jantung. Dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Satu, elektrokardiogram. Tes ini merekam aktivitas listrik jantung yang digunakan untuk menianusis kelainan jantung seperti aritunya atau untuk menunjukkan iskemia atau kekurangan oksigen dan darah ke jantung. Biasanya, ketika gejala anina pektoris sudah hilang, maka hasil EKG biasanya juga akan terlihat normal. Hal ini terjadi karena serangan anina atau tanda awal dari serangan jantung tidak membuat kerusakan permanen pada otot jantung, sehingga ketika penjubatan hilang atau terbuka, maka hasil EKG akan kembali normal. Dua, tes stress. Tes stress. Karena anina pektoris biasanya muncul ketika melakukan aktivitas fisik, maka perlu dilakukan pemeriksaan EKG ketika tubuh melakukan aktivitas fisik. Tes pembantuan jantung ini digunakan untuk membantu mengevaluasi seberapa baik kinerja jantung ketika tubuh melakukan aktivitas. Selama stress test, Anda biasanya akan diminta untuk melakukan latihan fisik seperti berjalan di atas treadmill. EKG direkam selama periode latihan. EKG dinilai oleh dokter untuk melihat apakah jantung Anda mencapai detak jantung yang sesuai dan jika ada perubahan yang menunjukkan penurunan aliran darah ke jantung Anda. Jika Anda tidak dapat melakukan olahraga, obat-obatan yang meniru respon jantung terhadap olahraga dapat digunakan. Tes darah dapat mengidentifikasi esim tertentu seperti troponin yang bocor ke dalam darah setelah jantung Anda menderita anginan parah atau serangan jantung. Tes darah juga dapat mengidentifikasi peningkatan kolesterol triglicerid yang menempatkan Anda pada risiko lebih tinggi untuk penyakit jantung koroner. Bila hasil EKG normal dan lap darah juga normal, maka pencegahan agar tidak terkena serangan jantung adalah dengan mengurangi atau menekan faktor risiko. Tiga faktor risiko utama dari serangan jantung adalah tekanan darah tinggi, kolesterol darah tinggi, dan merokok. Keguhukan kurangnya geram badan juga merupakan faktor risiko. Dengan mengendalikan faktor risiko dan mengenali tanda atau peringatan akan datang serangan jantung, maka kemungkinan terkena serangan jantung akan bisa jauh lebih kecil. Demikian pembahasan tentang deteksi dini dan masalahnya dalam deteksi dini terhadap serangan jantung. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.